Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi Kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% Yang mana disini baru-baru saja Sri Mulyani beri kabar gembira terkait Pembayaran rapel kenaikan gaji ASN 8% Dan juga pokok pensiunan 12% Wow tentunya ini informasi yang sayang sekali Apabila teman-teman lewatkan Langsung saja teman-teman Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah pusat Sudah merilis ya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 Teman-teman ya Ini membahas terkait Perubahan ke-19 Atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji pegawai negeri Pemayang hukum kita pada hari ini Kita dasarkan pada PP nomor 5 tahun 2024 ya Yang mana kalau kita perhatikan disini teman-teman ya Beberapa informasi ringkasnya Teman-teman bisa perhatikan disini Ini yang di ayat 2 ya teman-teman ya Disini dibahasakan ya Ini yang seringkari Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 Artinya apa? Kenaikan gaji Poco ASN Itu terhitung mulai 1 Januari 2024 Berarti kalau misalkan realisasi pembayarannya itu di bulan Maret nanti Berarti ada rapelan sebanyak 2 kali Yaitu di bulan Januari dan juga bulan Februari Teman-teman ya Seperti itu kira-kira Oke Nah disini surat ini ditanda tangani teman-teman ya Aturan ini ditanda tangani langsung oleh Siapa namanya Ditanda tangani langsung oleh Presiden Joko Widodo Itu per 26 Januari 2023 ya 2024 teman-teman Nah disini sudah ada lengkap ya Daftar gaji Poco baru Yang sudah memang mengalami kenekan ya Sudah mengalami kenekan 8% ya Nah ini kita lihat kalau golongan 3 teman-teman ya Kebetulan ini golongan 3 Kalau kita lihat di golongan 3 Masa kerja golongan 3 berapa? 3C ya Masa kerja 12 tahun ya Kita ambil masa kerja 12 tahun ya Oke ini dia Ya untuk masa kerja 12 tahun Golongan 3C Maka gaji Poco nya itu naik menjadi 3.645.200 Wow luar biasa ya Jadi hampir 4 juta lebih Yang akan masuk di rekening ya Nah ini gaji Poco baru teman-teman Mulai dari golongan 3A 3B 3C Dan juga 3D Nah terkait dengan tambahan informasi Kita langsung saja teman-teman ya Ke informasinya Disini kita dapatkan di salah satu media Elektronik yang bernama Klik Pendidikan Disini dibahasakan Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan teman-teman ya Memberikan kabar gembira Terkait pembayaran rapel kenaikan gaji 12% Bagi pensiunan PNS Pasca ditetapkannya PP terbaru 2024 Alhamdulillah ya Oke kita langsung saja tuduh poin Pensiunan pegawai negeri sipil Di Indonesia Telah menerima kabar gembira teman-teman ya Setelah disahkannya Peraturan pemerintah PP terbaru nomor 8 Tahun 2024 Ini mengatur terkait dengan Poco pensiunan Untuk para pensiunan Nah yang mana kabar baik ini Datang dari Sri Mulyani Yang telah mengeluarkan surat edaran Terkait pembayaran rapelan kenaikan gaji Bagi pensiunan PNS Nah sebelumnya Meskipun kenaikan gaji pensiunan PNS Telah berlaku sejak Januari 2024 Berdasarkan keputusan sebelumnya Yaitu PP nomor 8 tahun 2024 Pensiunan PNS masih menerima Pembayaran gaji sesuai dengan Peraturan lama PP nomor 18 tahun 2019 Dengan demikian Kenaikan gaji 12% Belum tercermin dalam Pembayaran pada bulan Januari Dan Februari 2024 Teman-teman Karena belum adanya Peraturan yang mengatur Tentang kenaikan gaji pensiunan PNS Pada awal tahun 2024 Pensiunan tidak dapat menerima Manfaat dari kenaikan tersebut Pada bulan-bulan tersebut Namun demikian teman-teman ya Terbitnya PP kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% Pada akhir Januari 2024 Itu situasinya berubah Kemen-KU kemudian mengeluarkan Surat kepada pensiunan PNS Untuk memberitahukan perihal Pembayaran Rapel kenaikan gaji Alhamdulillah ya Jadi sudah ada SP5 ya Atau surat perintah Pembayaran ya Dari Menteri Keuangan Ke PT Taspen untuk pensiunan ya Pada surat tersebut disampaikan Bahwa pensiunan PNS Akan menerima pembayaran Rapel kekurangan kenaikan gaji Mulai bulan Maret 2024 Ya jadi mulai bulan Maret 2024 Kita sudah bisa menerima Gaji pokok baru Efek kenaikan 8% dan 12% Untuk pensiunan Plus rapelannya Khusus di bulan Januari Dan bulan Februari Wow banyak teman-teman ya Proses pembayaran kekurangan Kenaikan gaji Akan dilakukan secara terpisah Dari pembayaran Gaji pokok bulanan Ya jadi intinya Seperti itu teman-teman ya Jadi intinya Gaji pokok bulanan kita Nanti di bulan Maret itu Sudah mengalami penyesuaian Sudah mengalami Kedekan sekitar 8% Tapi untuk pembayaran rapelannya nanti Meskipun sama-sama Di bulan Maret itu kan terpisah Dari Pembayaran gaji pokok bulanan Teman-teman ya Seperti itu kira-kira Nah hal ini Memberikan kepastian Kepada pensiunan PNS Bahwa mereka akan menerima Manfaat penuh Dari kenaikan gaji Yang telah dijanjikan Oleh pemerintah Kamar ini tentu Menjadi angin segar Bagi para pensiunan PNS Yang telah memberikan Kontribusi besar Dalam pelayanan publik Selama bertahun-tahun Alhamdulillah ya Jadi selamat untuk Para pensiunan Insya Allah kita akan Menikmati gaji baru 12% Pastinya ya Amin ya Nah kemudian disini Tambahan informasi lagi Teman-teman ya Yang mana Pembayaran rapel Kenaikan gaji ini Tidak hanya merupakan Penghormatan Atas jasa mereka Tetapi juga Merupakan Wujud nyata Dari komitmen Pemerintah Untuk meningkatkan Kesejahteraan Para pensiunan PNS Alhamdulillah ya Dengan demikian Langkah yang diambil Oleh Sri Mulyani Ini dapat dianggap Sebagai bentuk Apresiasi Dan perhatian Yang layak Bagi pensiunan PNS Serta memperkuat Keyakinan mereka Akan perlindungan Sosial yang adil Dan berkelanjutan Dari negara Semoga Pembayaran rapelan Kenaikan gaji ini Dapat memberikan Manfaat yang signifikan Bagi kehidupan Para pensiunan PNS Maupun ASN aktif Sehingga mereka Dapat menikmati Masa pensiun Dengan lebih Sejahtera Dan nyaman Jadi Inti dari Pembasan kita Pada hari ini Teman-teman Bahwasannya Untuk Bulan Maret nanti Kita akan menerima Gaji bulanan yang baru Efek dari kenaikan 8% Kemudian nanti Kemungkinan besar Akan dibayar terpisah Untuk rapelannya Sebanyak 2 bulan Yaitu Bulan Januari Dan bulan Februari Dan ini juga berlaku Untuk para pensiunan Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh